Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk anda. Empat saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh saham-saham BK, pemirsa infrastruktur, telekomunikasi, telkom direkomendasikan baik dengan support yang diperhatikan 3.700 hingga ke 3.850. Kemudian dari Aneka Industri ada Astra Internasional juga direkomendasikan baik, support yang bisa diperhatikan 6.500 hingga 7.000. Kemudian dari perbankan BK, BPNI tadi pun juga sempat kita ulas juga direkomendasikan baik 9.300 hingga 9.750. Dari konsumer ada ICBP juga direkomendasikan baik dengan support yang bisa diperhatikan di 11.000, resisten hingga 12.000. Ada Telkom, Astra Internasional, BPNI dan ICBP dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswara Kian Investa. Pak Kiswoyo, empat saham pilihan yang anda rekomendasikan. Kita ke Telkom terlebih dahulu dari infrastruktur telekomunikasi, analisis dan pertimbangannya sehingga anda merekomendasikan untuk Telkom. Telkom jangan lupa ini salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, jumlah pelanggannya banyak dan juga dia selalu untung. Jadi kalau kita tahu kita press sampai 8 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, dia selalu profit terus dan selalu rutin bagi deviden juga. Selain ini juga ini saham belum new hike. Jadi dari 6 saham penggerak ISG besar yang menurut saya ada BNI, BCM, and ini terus sudah new hike semua. BNI juga belum new hike. Kayaknya akan mengekati, sebetulnya ada isu software juga. Telkom juga belum, Astra juga belum. Jadi memang Telkom ini sebetulnya kemarin-kemarin karena isu Gotu kan. Tapi setelah dilihat-lihat, mungkin harusnya kita semua coba bandingkan dengan pendapatan Telkom. Untungnya Telkom dengan Gotu itu dengan investasi itu kecil banget. Jadi sebetulnya kalau investasi Telkom di Gotu itu dienolkan pun, itu sebetulnya tidak akan ada berpengaruh di pendapatan ataupun net profitnya Telkom. Semua kan pembukuan tidak boleh. Pembukuan kita kan tidak boleh dienolkan gitu kan. Jadi ketika harga saham Gotu naik turun ya dia ikut kena fluktuasi gitu kan antara floating profit atau floating loss gitu kan. Tapi sebetulnya itu efek kecil banget. Jadi sebetulnya kami yakin bahwa Telkom tahun ini semoga bisa menyentuh, bikin new hike baru mungkin ke arah 5 ribu rupiah gitu. Baik, dalam beberapa waktu terakhir dari sisi teknikalnya Pak Kisoyo Telkom cukup sulit untuk menembus kembali di atas level 4 ribuan. Dan range pergerakannya cukup sempit. 3.800 ini baru diduduki oleh Telkom di perdagangan 30 Agustus lalu. Namun dalam beberapa waktu terakhir ini lebih cenderung tertekan dan penguatannya lebih ke arah terbatas. Memang 4 ribu itu menjadi kayak level psikologisnya untuk Telkom. Jadi Resisten berangkat sebagai level psikologis. Kalau 4 ribu itu tembus dia akan ke arah 4.500 dan di tahun ini sempat. Di tahun ini sempat dia ada level 4.500. Sehingga dia nggak mau lanjut naik ke atas. Karena hike sepanjang masanya dia ada di langkah 4.850. Jadi sebetulnya memang tahapan pertama dia harus menembus level 4.000 dulu. Setelah itu 4.500 baru 4.850 bikin new hike sampai ke arah 5.000. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Mungkin butuh sesuatu trigger ya. Mungkin yang bisa membuat dia bisa bangkit. Seperti kayak BBNI kan udah menjelang top click barusan bangkit. Telkom memang belum ada triggernya sih sebetulnya. Baik, dari saham pilihan pertama untuk Telkom kita peralih ke Astra Internasional. Langsung saja kita ke teknikal. Pak Kiswayo hari ini ditutup flat di 6.600. sempat ke 6.800-an di perdagangan awal Agustus ini. Namun lebih cendung tertekan dalam beberapa hari perdagang terakhir. Meskipun berusaha untuk bangkit kembali. Analisis Anda secara teknikal untuk Astra? Yes. Memang level 6.500 itu sempat menjadi support. Tapi kadang-kadang dijebol sama Astra. Level bawahnya adalah level 6.400. Tapi sekarang sudah bertahan di atas level 6.500. Berikutnya dia akan menuju ke arah 7.000. Jadi kalau kita tahu bahwa tahun ini dia ada angka hike 7.000. Dan harusnya itu bisa tembus. Memang untuk bikin new hike itu dia harus tembus hike sepanjang masanya dulu di 8.700-7.500. Saya sih sejur agak sedikit pesimis untuk dia bikin new hike di tahun ini. Mungkin di awal tahun depan bisa. Jadi tahun ini mungkin hikenya Astra bisa mencapai level 8.000 saja menurut saya itu sudah bagus. Jadi antara 7.500 sampai 8.000, harusnya minimal 7.500 itu bisa tercapai. Jadi mungkin hikenya Astra International tahun ini antara 8.000 sampai 8.500. Mungkin bikin new hikenya adalah di awal tahun depan untuk Astra. Jadi ini juga masih jauh-jauh banget. Memang kemarin ada isu soal velg motor Honda itu kan. Tapi sebetulnya saya lihat itu kita juga saya sudah mematau. Artinya kalau memang berita itu signifikan harusnya harga sahamnya jatuh. Ternyata enggak. Jadi ketahan sampai 6.400 malah sekarang sudah balik lagi ke arah 6.600. Memang kalau dilihat dari sisi motor itu penjualannya enggak terlalu kefeknya, enggak terlalu banyak juga ke Astra. Dan Astra juga tanggapannya cukup bagus, cukup bagaimana juga ini salah satu perusahaan GCG terbaik di Indonesia. Salah satunya. Jadi harusnya mereka sudah terbiasa menghadapi musuh begini. Sehingga momennya adalah Astra salah satu yang menarik. Ingat, ini karena adalah leading indicator. Jadi kalau laporan kalau Astra naik, harusnya ISK juga akan naik sih. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga untuk BBNI. Supportnya di 9.300, resisten hingga 9.750. Tadi pun juga sempat kita ulas pakai soya. Tapi kebetulan ada yang bertanya masuk di WhatsApp interaktif kali. Ada Bapak Andrew di Tanggerang Selatan. Mau tanya untuk saham BBNI, untuk besok sampai dengan akhir pekan ini, apakah akan ada koreksi setelah kenaikan harga berapa resistennya? Sudah punya harga di 9.600 pakai soya. Langsung Pak, support dan resistennya untuk BBNI? Sebetulnya ya level paling bawahnya saat ini 9.500 yang menjadi batas support. Atasnya itu resenya sampai ke arah 10.000 sebetulnya. Itu sekarang mainnya res 9.500 sampai 10.000. Kalau ada jebol 10.000 ya dia akan coba bikin naik baru. Baik, 9.600 di hall saja pakai soya. Support berapa yang mungkin bisa diperhatikan dan perlu dicermati? 9.500. 9.500 itu menjadi support saat ini sih. Oke, saham pilihan yang ketiga ICBP dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Andrew di Tanggerang Selatan. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Dari konsumer ini ada ICBP, direkomendasikan baik. Supportnya tadi di 11.000, resisten hingga 12.000. Di penutupan sesi kedua hari ini, tertekan di 11.175. Analisis Anda untuk ICBP? ICBP ini juga sama. Ini saham konsumer yang belum bikin new high. High sepanjang masanya dia adalah 12.550. Tahun ini dia ada high di 11.925. Jadi kayaknya harusnya tahun ini dia, saya lihat akan bikin new high. Artinya mungkin tahap pertama menuju 12.000 dulu. Setelah 12.000 tembus, barusan dia akan mulai bikin new high baru di atas 12.550. Ini ICBP jangan lupa, ini saham konsumer. Apalagi tahun politik, kalau ada bagi-bagi duit, biasanya masyarakat kita akan konsumsi. Dan salah satu produsen konsumsi, konsumer produk yang paling gede itu di Indonesia adalah ICBP. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada ICBP, tadi juga sudah disampaikan. Kemudian BPNI, Astra Internasional, kemudian juga ada Telkom ini. Nah, untuk ICBP, sebelum kita jeda ini Pak Kiswayo, sempat menyentuh di atas level 11.700an. Ini beberapa waktu lalu dan beberapa kali level ini juga sempat disentuh. Namun, volatilitas tampaknya cukup tinggi, naik signifikan, kemudian juga koreksi cukup dalam. Bagaimana analia dari sisi pola? Singkat saja Pak Kiswayo. Menarik. Jadi, ini memang itu yang saya bilang menarik. Karena sebetulnya kalau kita lihat juga asing juga melakukan pembelian cukup besar di ICBP. Karena biasanya kalau kita belajar secara statistik berapa tahun yang lalu, setiap kali pemilu, itu biasanya saham konsumer itu akan bikin new high. Dan konsumer ini salah satunya dari ICBP. Jadi, ada kecenderungan ICBP untuk bikin new high. Jadi, ketandanya saya baca juga, saya lihat juga banyak beberapa asing yang sudah melakukan pembelian. Jadi, menariklah. Saya bilang ada peluang untuk bikin new high tahun ini ICBP. Oke, untuk ICBP samping yang terakhir yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa idea channel Pak Kiswayo. Kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan cukup banyak masuk di hari ini. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Kiswayo, Head of Investment Reswar Ragian Investa. Pak Kiswayo, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan yang masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Bali terlebih dahulu ada Pak Oskar. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini menanyakan saham PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK atau dengan kodis saham IPCC Pak Kiswayo. Kapan dan di level berapa harga yang terbaik untuk entry? Saat ini level supportnya jadi level 750, tapi kalau ini jebol ke bawah, dia bisa ke arah 700. Jadi ini sudah mepet ya dengan supportnya, kalau ini sampai jebol ke bawah bisa ke 700. Jadi agak-agak hati-hati juga sih gitu. Kalau level atasnya ini adalah di area 800 sampai dengan 830. Dari analisis Anda, Anda rekomendasikan tidak untuk entry kepada IPCC dengan pola perkerakan teknikalnya sampai sejauh ini? Jadi kalau dilihat agak-agak waspada ya. Karena kalau sampai turun di bawah 750 dan closingnya di bawah 750, dia ke arah 700 sih. Terus juga bit overnya lumayan. Ya lumayan lah, masih ada 500 slot-an. Jadi kalau masuk mungkin saya sarankan di bawah 100 slot ya. Karena ini market lipiditasnya kecil. Baik, penutupan hari ini di 750, ditutup flat dan tadi sempat menyentuh level terendah di 745. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Ibu Lestari dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham temas Pak, sudah punya di 220? Saat ini minus sebaiknya average down atau di cut loss saja? Waduh, 220. Itu waktu puncak Agustus kemarin ya. Ini memang dia lagi, kalau lihat dia sudah, ini sepertinya saham downtrend, tapi dia lagi berusaha mantul. Kalau ini mungkin mantulnya itu memang sedang dia menuju ke arah 200 lagi. Kalau dia bisa balik lagi ke arah 200, dia bisa lanjut ke atas. Tapi saat ini level bawahnya ini ada di level, aduh jauh juga ya, 150 nih sebetulnya. Soalnya level supportnya 150, jadi ini memang rasanya agak gede ya, 150 sampai 200, lalu selanjutnya baru naik ke atas. Wah ini saya nggak tahu, fundamentalnya sih jujur untuk temas nih, jadi saya nggak berhitung tak wajar, agak wajar. Beat offernya lebih tebal daripada IPCC ya, ini lebih dari 1.000 lotan. Kalau mau, ini sih lagi mantul ya, semoga dia lanjut naik ke arah 200. Kalau lanjut naik ke arah 200 mungkin bisa Ibu BIP sih gitu. Baik. Selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham CYBR Pak. CY? BR. Oh itu ITSEC Asia ya? Ya, betul Pak. ITSEC Asia TBK. Penutupan hari ini di 175, koreksinya dalam ini Pak, di 14,22 persen. Ini kayaknya saham baru IPO ya ini ya? Ya. Padahal kalau saham baru IPO gini, teknikalnya agak-agak susah diri ya sih. Tapi kalau lihat, dia nanti kalau sampai turun di bawah 170, dia bisa ke 150 sih nih. Gitu. Kalau nanti dia tembus 170, dia akan 150 sih. Semoga nggak turun di dalamnya. Karena kalau lihat dari awal IPO, dia udah naik sekarang turun-turun terus. Tapi kalau tembus 170, bisa ke 150 sih. Hati-hati sih. Baik. Selanjutnya, masih dari Bali, ada Gede. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham-saham berbasis CPO ini, Pak Kisoyo. Untuk LSIB Pak, posisinya di 1045. View ke depan seperti apa? LSIB sebetulnya ini saham CPO yang murah, BBP-nya di bawah 1 ya kalau nggak salah. Tapi memang rest belinya harusnya di bawah 1000. Kalau ada area 800-900 itu baru amat untuk beli. Tapi memang ada isu bahwa dia akan membuang saham Terasuri-nya. Waktunya jualan sekitar 28 ribu lot. Jadi memang ini rest atasnya sih area 1200-annya. Jadi sekarang ini lagi tengah-tengah. Karena biasanya restnya belinya di area di bawah 1000. Antara 800-900. Best Buy-nya jualnya di area 1100-1200. Jadi ini sebenarnya posisi agak-agak tengah-tengah nih. Dan ya kalau mau beli nantilah tunggu di bawah 1000 lah. Area 900 sekian gitu. Jadi jualnya di atas 1100-1200 gitu. Oke, posisi di 1045. Di hold saja perati Pak Kisoyo? Di hold saja. Baik, jawaban untuk gede yang ada di Bali. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini Pak Kisoyo. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Kisoyo, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Oke, siap. Thank you. Baik, karena Pak Kisoyo, Head of Investment Resuara Kian Investa. Akhirnya, saya David Sun, Oval dan seluruh kelapa kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!